Satuan Reserse Narkoba Satreskoba Porrestaraikan berhasil mengungkapkan kasus peredaran ganja dengan menangkap dua pelaku dan barang bukti ganja. Bahkan salah seorang pelaku ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Satuan Reserse Narkoba Satreskoba Porrestaraikan berhasil menggagalkan dan mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang terjadi di kota Tarakan. Dari hasil pengungkapan tersebut, dua pelaku masing-masing berinisial AA dan TH dapat diamankan beserta barang bukti ganja yang akan diedarkan. Penangkapan terhadap dua pelaku ini berawal dari tertangkapnya AA di salah satu lapangan badminton ditarakan 14 Desember 2021. Kemudian pihaknya melakukan pengembangan dan mengejar seorang pelaku lainnya berinisial TH yang diduga sebagai pemasok ganja. TH pun akhirnya dapat diamankan di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Desember 2021. Untuk tersangka diamankan di lapangan badminton Nagamas pada hari Selasa 14 Desember 2021, sekitar jam 16.20 waktu Indonesia Tengah. Kita berhasil mengamankan tersangka berinisial AA. Yang kita amankan dari tersangka yaitu dua bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja. Lalu satu bandel rolling paper mag Raja Mas, lintingan yang bisa teman-teman saksikan sendiri. Box plastik besar sama handphone dan selempang tas. Untuk pengembangan dari perkara ini, tim narkoba Polrestarakan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial TH. Jadi kita kembangkan, lalu kita berhasil mendapatkan satu lagi pelaku yang diduga menyuplai atau memberikan barang narkotika jenis ganja ini kepada TSK atas nama AA. Jadi kita amankan di Pakasar pada tanggal 19 Desember 2021, sekitar pukul 12.45. Jadi kita amankan juga dari sodara TH, kotika jenis ganja sebesar 16,68 gram. Di pengakuan si AA sih, sementara ini dia masih konsumsi pribasi, tapi kalau ada yang minta-minta dia kasih. Jadi kita masih dalami untuk dia ngambil dari mana itu kita masih belum dapat, masih kita dalami lagi. Masih proses pengembangan. Dari tangan AA dan TH, petugas menyita barang bukti ganja seberat kurang lebih 50 gram handphone dan tas kecil milik pelaku. Atas perbuatan kedua pelaku ini kini mendekam di sel tahanan MAPOL Restarakan dan diancam pasal 111 ayat 1, subsidir pasal 114 ayat 1, dan subsidir pasal 127 ayat 1 dengan hukuman di atas 4 tahun penjara. Tim Liputan, TVKU Tim Liputan, TVKU Tim Liputan, TVKU